Intro Assalamualaikum Bu ya Apa hukumnya jadi PNS atau pejabat yang digaji oleh negara Sedangkan negara dapat penghasilan dari pajak miras, prostitusi, dan denda dari koruptor Tolong dijawab Bu ya Baik, pemerintah memang ada pajak dari miras, kemudian denda koruptor, dan sebagainya Tapi juga ada dari tambang, ada macam-macam Artinya tidak semua adalah barang haram Sehingga jika tidak semuanya haram Atau bisa kita katakan mayoritas atau umumnya Banyakan bukan dari harta yang haram Artinya tidak bisa kita katakan haram, hei hamba Allah Jadi gaji pegawai negeri tidak bisa kita katakan haram Kalau dalam urusan berhati-hati, itu baginya beda Orang bisa ikhtiat, berhati-hati, tidak boleh diterapkan kepada semua orang Ada semua orang tidak bisa mengambil dari harta negara dan sebagainya Karena banyak begini Itu urusanmu pribadi Tidak usah keluar-keluar Pribadi itu sangat pribadi antara dia dengan Allah Mungkin satu orang tidak mau ngambil dari Anggap saja sebagian bodoh pesantren yang tidak mau dengan harta negara Negara itu sangat pribadi antara dia dengan Allah Nggak usah bilang, astaghfirullahaladzim, duit negara, saya nggak mau Ngapain harus teriak-teriak begitu? Biasa saja Nggak perlu eksen kita dalam urusan begitu Urusan warak pribadi antara kita dengan Allah Kalau memang tidak mau, sudah tidak mau Kenapa? Khawatir ada sesuatu Anda orang yang berhati-hati Iftiat, sah Tapi tidak semua orang, Anda perintah Anda ikut seperti itu Selagi itu tidak Hayrom mutlak, tidak utuh Tidak bisa kita katakan harom Tidak bisa kita katakan ha Harom Nah, seperti itu Yang jelas tidak bisa kita katakan harom Seperti itu, apalagi harus ceripa ayahnya Apakah nanti lalu halal atau tidak? Memang kalau harta subhat tidak bisa dikatakan haram Tidak boleh dikatakan halal Cuma harta negara kan bukan mayoritas Hartanya haram Jadi gaji pegawai negeri bisa Nyekolakan anak bisa alim Insya Allah, seperti itu Yang hasil nyuri itu loh, ngerampok Korupsi itu loh yang harus kita Kalau gaji negara boleh Kalau seseorang nggak mau jadi pegawai negeri itu Bukan berarti Serta-merta pegawai negeri haram Enggak, enggak seperti itu Marilah kita bijak Beragama itu bukan sok beragama itu Kalau Anda orang ikhtiat hati-hati Bolehlah Anda mengambil Kehati-hatian Tapi jangan menyalahkan orang Selagi bukan dalam wilayah haram Yang disepakati Ini, kesombongan beragama itu ada Kecongkaan beragama itu ada Merasa lebih dari semuanya Oh, 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 ah Nggak dibenarkan Allah tidak senang Nabi Muhammad juga tidak senang Wallah alam bis'ab Setelah Anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa'alihi wa'alihi wa sahbihi wa sallam Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.